Pemuda itu seharusnya seperti saya yang bisa mengharumkan nama bangsa ini lewat prestasi-prestasi yang saya berikan. Pemuda Indonesia harus berprestasi melalui seni seperti tari, musik, dan yang lainnya. Selain mengharumkan nama bangsa, kita juga dapat menestarikan kebudayaan Indonesia yang menjadi identitas bahasa kita. Dan juga di bidang olahraga. Olahraga bukan cuma dilakukan sebagai hobi dan menyehatkan tubuh kita, tapi dari olahraga kita bisa mengharumkan nama bahasa kita di kancah internasional. Saya setuju dengan Anda. Tetapi selain menjadi pemuda berprestasi, kita juga harus berbagi ilmu yang kita miliki kepada mereka yang kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka kan penerus bangsa juga yang akan membantu memperjuangkan bangsa ini di masa depan. Dengan berbagi ilmu yang kita miliki, setidaknya kita sudah membantu mencerdaskan anak bangsa dan juga sebagai pengabdian kita kepada masyarakat Indonesia sebagai pemuda Indonesia. Dan juga rasa terima kasih kita kepada bangsa ini. Saya setuju dengan semua pendapat kalian. Tapi, yang menjadi masalah mendasar Indonesia saat ini adalah banyaknya koruptor dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi, yang paling dasar harus kita tanamkan kepada pemuda Indonesia adalah menghilangkan kebudayaan yang menjurus pada perbuatan korupsi. Bisa dimulai dengan tidak datang terlambat kuliah, mendengarkan penjelasan dosen, serta perbuatan menghargai waktu lainnya. Dan kita juga harus jujur dalam segala hal. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, kita dapat meminimalisir bibit-bibit koruptor yang ada di Indonesia. Jadi, kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus memiliki sifat dan sikap sebagai seorang pemimpin yang baik. Karena pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.